Perancis 38 masih di rumah tapi yang Asia itu yang sangat meronjol adalah India sama China padahal kalau kita lihat taraf ekonomi ya kita berbicara pendapatan per kapita Indonesia itu sedikit di atas India jadi kita tidak bisa misalnya berlindung bahwa mereka kan negara kaya, kita negara miskin, pantas mereka punya banyak, kita punya sedikit, tidak bisa seperti itu, buktinya India you know, negara yang tidak begitu beda jauh sedikit di bawah kita kalau kita bicara per kapitanya ini punya 30 China ini sedikit di atas kita tapi sekarang agak banyak kemarin sedikit di atas kita, sekarang agak banyak di atas kita pendapatan per kapitanya ini punya 45 kemudian kalau Asia Tenggara saya kira saya punya data juga ini untuk Asia Tenggara nah ini sedikit-sedikit kita masih agak bisa membusungkan dada karena Indonesia punya 8 Vietnam punya 7 Filipina punya 5 Thailand 5 Malaysia 4 Kampoja 2 Laos 2 lainnya belum punya Singapura, Myanmar, Brunei ini belum lama ratifikasi Timur Leste ini masih dalam proses untuk segera ratifikasi yang sangat mencolok saat ini adalah Vietnam Vietnam itu tahun 2010-2011 itu bisa beruntun memasukkan 2 situs Malaysia ini juga Jostone itu juga belum begitu lama jadi Indonesia ini jadi Indonesia ini punya 8 karena kebanyakan tahun 1991 1991 kita punya 4 ini sudah member semua sudah ratifikasi semua ya lo mau memberi yang non ekrom saya tidak hafal tetapi kalau yang sekarang menjadi anggota komiti sekarang justru Kampoja Kampoja ini menjadi anggota anggota komiti anggota tetap saat ini karena agak keren juga ini ini daftarnya ini Indonesia 91 91 96 2004-2012 ini Vietnam ini kita bisa melihat Vietnam ini 2010-2011 dia dapat kemudian Filipina dari Filipina ini yang ini yang maaf Filipina ya ini yang rice tiras kordelaras ini baru saja keluar dari dari leasing danger karena kemarin dapat leasing danger ini seperti subat di Bali leasing danger dan baru saja keluar sekarang sudah tidak danger lagi kemudian Malaysia nah ini Malaysia kita bisa melihat nih 2008-2012 mereka sangat ini dekat ini nah kalau kita lihat grafik Indonesia kita melihat grafiknya ini begini Indonesia itu grafiknya Indonesia itu begini nah ini grafiknya Indonesia jadi 91 banyak bisa dapat 4 karena waktu itu belum dibatasi sekarang satu negara hanya beli 1 95 dapat lagi 96 dapat lagi 99 dapat berikutnya agak sedikit jauh ini 94 berikutnya lebih jauh lagi begitu nah jangan-jangan nanti ke sini ini kalau enggak kita upaya serius ini saya iseng-iseng aja saya buat grafik seperti ini kok muncul grafiknya ternyata mengkhawatirkan ini kalau setelah kita lihat grafiknya ini ya mudah-mudahan ini kemudahan menjadi perhatian ini kalau tidak wah payah nanti sedikit lagi mengenai monitoring jadi kalau tadi mengenai tentak pengajuan ya jadi makalah yang saya buat untuk jurnal di Kudungga ini lebih banyak pada permasa nominasi kemudian ini untuk monitoring jadi kalau yang sudah masuk seperti Borobudur itu kita harus dimonitor ada dua monitor yang pertama periodic reporting ini 6 tahun sekali kita terakhir kemarin 2012 kita sudah menghubungi periodic reporting nanti kita 6 tahun lagi mengirim kemudian reactive monitoring reactive monitoring ini kalau ada masalah nah Borobudur ini pernah kena ini Pak pernah agak sedikit sial ini 2003 ketika waktu itu ada jagat Jawa dan lainnya 2003 ini kena reactive monitoring tapi kemudian 2006 itu dipandang sudah ada upaya sehingga kemudian ini sudah tidak dilanjutkan tapi kalau reactive monitoring tidak dibenahi nanti masuk listen danger listen danger nanti tidak dibenahi lagi nanti dikeluarkan dari daftar kemudian ada juga di dalamnya itu laporan yang namanya state of conservation kalau laporan state of conservation itu sesuai permintaan oleh UNESCO UNESCO memandang ini ada masalah kemudian diminta jawaban itu kita membuat laporan dan kemarin dua tahun terakhir ini kita tidak dimintakan jadi mungkin sudah tidak ada masalah lagi yang serius sehingga ya Alhamdulillah akhir-akhir ini kita sudah tidak dikirimi surat cinta lagi sama UNESCO sudah agak senang kita dan baik ini saya kira dilewati saja reactive monitoring ini untuk agar risiko penghabusan sebenarnya dan ini faktor yang mempengaruhi property itu adalah berbagai macam faktor yang salah satunya yang salah satunya ini pembangunan tekanan pembangunan ini yang dominan di semua negara itu adalah pembangunan karena situs itu terancam oleh pembangunan-pembangunan fasilitas baru dan lain-lain kemudian lingkungan disaster turisme ini juga beberapa yang seringkali menjadi masalah ini misalnya ini turisme ini kan bagus sekali ini di traffic fountain di rumah tapi kalau pengunjungnya begini kan ya gak jadi indah juga sama ini ini venezia ini Pak Chris Pantono ini di Basilika San Marco ini bagus sekali ini pengunjungnya segini gimana mau menikmati ini juga sama 48 ribu rekornya satu hari 48 ribu satu hari bayangkan yang juwati kan sih seneng kali 30 ribu tapi candinya hasil juga sekarang sudah 3 juta satu tahun ya baguslah mudah-mudahan itu menjadi manfaat yang besar untuk Indonesia ini kan gak bisa menikmati gimana mau menikmati candi kalau begini dan catatan catatan dunia school ini ada di state of conservation ini yang ditanyakan saya kira saya tidak perlu menjelaskan ini kaitannya dengan Borobudur ya saya kira itu lebih banyak tentang cerita-cerita yang berobudur sehingga mungkin ketika kita kita kita